Selama 12 hari perburuan yang dilakukan tim gabungan dari Jatah Antras Polda, Sumatera Selatan dan Reskrim Polrestabes, Palembang, akhirnya tersangka pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan dalam kamar hotel tertangkap. Tersangka diketahui bernama Agus Saputra yang tertangkap di salah satu kamar kos di daerah Kemuning, Palembang. Namun karena saat proses penangkapan tersangka mencoba melarikan diri, polisi melumpuhkannya dengan tembakan. Dari tersangka polisi menyitap beberapa barang bukti, seperti pakaian korban dan tersangka, motor tersangka, serta handphone korban yang dibawa tersangka untuk menghilangkan jejak. Dari pengakuan tersangka pada polisi, korban dibunuh karena tersangka marah, korban ingkar janji dengan tarif kencanya yang sudah disepakati. Dari pengakuan tersangka pada polisi, diberi berkah oleh Agus Simbuhan Amatala untuk menemukan pelaku penggulungan. Berdasarkan hasil itu, investigasi melalui teknologi kepolisian. Dan dengan kesabaran, akhirnya ditunjukkan jalan bahwa saudara Agus tidak kemana-mana tetap ada di Palembang. Yang bersabat melakukan itu karena ada cekcok atau tidak sesuai dengan kontrak. Tersangka kini masih ditahan di tahanan Polistabes Palembang dan diancam hukuman 15 tahun penjara.